Rahayu Sakung Tomati, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri Dalam tayangan kali ini, kami akan membahas tentang ganasnya tombak gai peleret dengan gai prongot setan koper Atipati Jipang, Aryo Penangsang yang sangat termasur dengan keris setan kopernya Di sini, musuh pepuyutannya adalah Sultan Hediwi Joyo atau yang dikenal dengan Joko Tingkir, murid kesayangan Sunan Kalijoko Aryo Penangsang adalah merupakan putra dari Pangeran Sekar Setolepen Adik dari Sultan Temai yang kedua, Pangeran Pati Unus Dan merupakan anak kedua dari Raden Patah, Sultan pertama dari Kasultanan Temak Pintoro Pangeran Pati Unus hanya sebentar saja menjadi raja di Temak Karena ia kemudian gugur ketika memimpin pasukan yang mencoba mengusir pasukan bangsa Portugis yang menguasai Malaka Karena Pangeran Sekar Setolepen, adik kedua dari Pati Unus juga meninggal Akhirnya, yang menjadi raja selanjutnya adalah Pangeran Trenggono, putra ketiga Raden Patah Menurut cerita, Pangeran Setolepen ini meninggal di tepi sungai yang dipunuh oleh pracurit suruhan Pangeran Trenggono adiknya sendiri Dan ia menghanjutkan anaknya Aryo Penangsang yang masih bayi ke sungai agar selamat Karena peristiwa konspirasi ini, posisi raja di Temak kemudian diambil oleh Sultan Trenggono Singkat cerita, bayi yang dihanjutkan bapaknya ini kemudian ditemukan Sunan Kudus Ia dinamai Aryo Penangsang, karena saat ditemukan, bayi tersebut tersangkut pada tumbuh-tumbuhan di pinggir sungai Atau Penangsang, atau Temangsang, atau Tersangkut Setelah dewasa, Aryo Penangsang menjadi adik pati jipang dan berebut kekuasaan bekas kerajaan Joko Tinggir nama aslinya adalah Mas Karepet, putra Ki Ageng Pengging, atau Ki Kebu Kenongo Ketika ia dilahirkan, ayahnya sedang menggelar pertunjukan wayang beber dengan dalang Ki Ageng Tinggir Kedua Ki Ageng ini adalah murid seh Siti Jenar Sepulang dari mendalang, Ki Ageng Tinggir jatuh sakit dan menial dunia Sepuluh tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh memberontak terhadap kerajaan Temak Sebagai pelaksana hukuman, ialah Sunan Kudus Setelah kematian suaminya, Nyai Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal pula Sejak itu, Mas Karepet diambil sebagai anak angkat Nyai Ageng Tinggir atau Janda Ki Ageng Tinggir Mas Karepet tumbuh menjadi pemuda yang kemar bertapa dan diduluki Joko Tinggir Guru pertamanya adalah Sunan Kali Joko Ia juga berguru pada Ki Ageng Selo dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi Joko Tinggir adalah menantu Sultan Trenggono Sebagai putra tokoh masyarakat, Joko Tinggir mendapat pendidikan yang cukup Di dalam menuntut ilmu, ia telah berpindah-pindah dari perguruan tinggi yang satu ke perguruan tinggi yang lain Terakhir ia berguru kepada Sunan Kudus bersama-sama dengan Arya Penangsang Berbagai ilmu telah dikuasainya, baik ilmu politik, pemerintahan, hukum, kemasyarakatan, maupun ilmu peladiri dan kesaktian Penguasaan ilmunya bahkan telah sampai ke level yang sangat tinggi Oleh karena itu, ia sangat terkenal di seantero temak Namanya menjadi buah bibir di mana-mana Dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya Maka dengan mudah Joko Tinggir diterima sebagai praturit elit kerajaan temak Sampai akhirnya, ia menikahi putri Sultan Trenggono Sementara itu, situasi politik di kerajaan temak semakin meruncing Dan tambah memanas sejak meninggalnya Sultan Trenggono Muncul suara pencalonan di sana-sini Siapa yang seharusnya menerugi kursi mahkota kerajaan Selain Sunan Prawato yang telah dibunuh Aryo Penangsang Kandidat terkuat adalah Joko Tinggir Dengan dukungan penuh dari Sunan Kalijogo Akhirnya Joko Tinggir menjadi raja kerajaan temak selanjutnya Yang berkelar Sultan Hadiwijaya Hal ini membuat Aryo Penangsang murka Dan merencanakan pembunuhan terhadap saudara seperkuranya itu Sebagai langkah pertama, Aryo Penangsang menyuruh dua utusan abdi kepercayaannya Membunuh Sultan Hadiwijaya dengan cara menusuknya dengan keris setan koper Pada malam hari yang sunyi dan gelap kulita Dua utusan itu pun memasuki istana kerajaan temak Dengan adik-adik hirap pegananda Seluruh isi istana kerajaan tertidurnya bagai orang mati Pasukan penjaga keamanan pun tidak menyadari tugas dan tanggung jawabnya Dengan mengendap-endap, kedua utusan itu mencari tempat tidur Sultan Pada waktu itu, Sultan juga sedang tertidurnya Salah satu utusan itu segera menghunus keris yang dipinjami Aryo Penangsang Dan menghujamkannya ke arah tubuh Sultan Namun, berkat lindungan dari Allah yang maha kuasa Serta nalurnya yang tajam Sultan segera mereaksinya Sesaat sebelum keris dihujamkan Sultan menebaskan selimutnya Tebasan selimut sakti itu mengenai kedua orang utusan Aryo Penangsang Keris pusaka yang dipegangnya terlempar jauh Sedangkan tubuhnya jatuh terkapar tidak bisa bangkit kembali Dengan perlinangan air mata, kedua utusan Aryo Penangsang segera menyembah-nyembah minta ampun Ampun, beribu-ibu ampun Kusti Kami berdua mohon jangan dibunuh Siapakah sesungguhnya kalian berdua ini Atas kemauan kalian sendiri atau suruhan orang lain kah Kalian ingin membunuhku Ampun Kusti, hamba berdua adalah orang-orang dari Kadipaten Sipang Kami atas suruhan Kusti Aryo Penangsang Sultan Hediwi Joyo segera berdiri untuk mengambil keris pusaka yang dibawa oleh kedua utusan itu Duduklah kalian berdua Saya percaya atas kata-kata kalian Sebab keris pusaka yang kalian gunakan sudah saya kenal dengan baik Ini adalah keris pusaka setan koper milik Kakang Aryo Penangsang Benar Kusti, itulah sebagai bukti bahwa hamba berdua hanya sebagai utusan Baiklah, kalian berdua tidak usah khawatir Saya tidak akan menjatuhkan hukuman apapun terhadap kalian Sebaliknya, saya menghargai kalian sebagai abdi-abdi yang sangat setia dan taat Kesalahan kalian berdua saya maafkan Dan selanjutnya, sebagai penghargaan atas kesetiaan kalian Saya akan memberi genjaran kepada kalian berdua Oh, terima kasih atas belas kasihan dan kemurahan hati Kusti Sultan Sultan Hadiwijaya segera memberi hadiah berupa dua setelan pakaian kepracuritan Dan dua pilah keris pusaka Hadiah berupa keris mengandung makna pengakuan dan penghargaan Bahwa kedua utusan itu adalah pracurit-pracurit gagah berani Setia, taat, dan rela berkorban Dengan muka berseri-seri, kedua orang itu menerima hadiah yang dianugrahkan oleh Sultan Baiklah, sekarang pulanglah kalian Sampaikanlah salam taktim saya kepada Kustimu Kakang Aryo Penangsang Pusaka setan koper ini, biarlah tetap di sini Nanti saya sendiri yang akan mengembalikannya kepada Kakang Aryo Penangsang Sesampainya di Kadipaten Jipang Kedua utusan itu segera menghadap Aryo Penangsang Mereka segera melaporkan tentang kegagalan tugasnya Betapa marah Aryo Penangsang ketika kedua orang itu mengatakan Bahwa atas kemurahan hati Sultan Hadiwijaya Mereka berdua dimaafkan Dan bahkan diberi anugrah berupa seragam kepracuritan dan keris pusaka Aryo Penangsang merasa sangat tersinggung dan terhina oleh perlakuan Sultan Ia segera mencabut kerisnya dan menusukkannya ke dada kedua orang utusannya Kedua orang utusan yang malang itu pun tewas seketika Setelah peristiwa pembunuhan yang gagal itu Situasi permusuhan antara Sultan Hadiwijaya dan Aryo Penangsang pun memuncak Sultan berkesimpulan bahwa Aryo Penangsang benar-benar bertekad Untuk melawan demak Ia yakin usaha Aryo Penangsang tidak berhenti di situ saja Suatu saat akan melancarkan pemberontakan Untuk itu Sultan segera bersiap-siap menghadapi perlawanan Aryo Penangsang Jumlah pasukan diperbesar Latihan kepracuritan ditingkatkan Beliau mengangkat kegede pamanahan sebagai senopati sekaligus komandan pasukan Apabila sewaktu-waktu Aryo Penangsang melancarkan pemberontakan Para pinis sepuh kerajaan temak dikumpulkan untuk dimintai nasihat dan doa restu Atas tindakannya manakala meletus pemberontakan Sultan Hadiwijaya dan arjoh Sultan Hadiwijaya bahkan memerlukan datang ke pertapaan dan arjoh Ia menghadapi pipinya Ratu Kalinyamat yang sedang bertapa Kepada pipinya ia memohon tambahan doa restu Agar dapat menumpas pemberontakan Aryo Penangsang Di satu pihak Aryo Penangsang juga makin membulatkan tekat untuk merebut tahtat temak Ia yakin bahwa tidak ada jalan lain kecuali melakukan pemberontakan Nasi telah menjadi bubur Ia telah melangkahkan kakinya dengan usaha pembunuhan terhadap Sultan Hadiwijaya Sekarang tiba saatnya untuk melancarkan pemberontakan Aryo Penangsang juga soan kepada Sunan Kudus Untuk meminta dukungan dan nasihatnya Dalam situasi yang sudah sangat penting itu Sunan Kudus mencoba mencari penyelesaian lewat jalan damai Beliau mengharapkan dengan jalan damai itu Berhasil menundukkan Aryo Penangsang di atas tahtat temak Putraku Aryo Penangsang Apakah keuntungannya jika maksud anak Angger untuk mendapatkan kedudukan atas tahtat temak Jika ditempuh dengan peperangan Korban dari kedua pihak nistaya akan sangat besar Oleh karena itu Masalah tersebut sebaiknya diselesaikan melalui jalan damai saja Syukur-syukur Gerr Kalau lewat jalan damai itu Bapak dapat menghantarkan anak Angger ke singgah sana tahta kerajaan temak Baiklah Bapak Saya menurut apa yang menjadi rencana Bapak Guru dalam menyelesaikan masalah ini Hanya saja saya memohon bantuan Bapak agar apa yang saya maksud dapat terlaksana Setelah hening sejenak Sunan Kudus pun mengutarakan maksudnya Nah sekarang cobalah anak Angger perhatikan baik-baik rencana Bapak Sebentar lagi Bapak akan mengadakan pertemuan sekitiga antara anak Angger Aryo Penangsang Sultan Hadiwi Joyo dan Bapak sendiri Kita mencoba bermusyawarah baik-baik Dalam musyawarah nanti Bapak mencoba mencari penelesaian lewat jalan damai Dan mencari jalan kemenangan untuk anak Angger Ada pun yang perlu anak Angger perhatikan dengan sungguh-sungguh Iyalah dalam pertemuan nanti Bapak akan memasang rajah atau mantra-mantra kesialan pada salah satu kursi di ruangan musyawarah Barang siapa menduduki kursi tersebut akan bernasib sial selama 40 hari Pesan Bapak kepada Angger Pertama-tama jangan sampai anak Angger mendudukinya Sedangkan yang kedua Angger harus mengusahakan agar Sultan Hadiwi Joyo menduduki kursi sial tersebut Agar sesuatu berjalan dengan semestinya Bapak mengharapkan kedetangan anak Angger tiga hari sebelum musyawarah diselenggarakan Demikian Sunan Kudus dengan segera mengundang Sultan Hadiwi Joyo Sebagai murid yang baik Sultan sangat memperhatikan undangan kurunya Ia datang tepat pada waktunya bersama-sama dengan beberapa orang penasehatnya Di antaranya adalah Ki Kede Pamanahan dan Ki Panjawi Sedangkan Aryo Penangsang telah datang tiga hari sebelumnya Pada saat kedatangan Sultan, kursi-kursi tempat duduk telah diatur sedemikian rupa Sehingga mirip jebakan yang sangat halus Setelah semuanya memasuki ruangan pertemuan Sunan Kudus dan Aryo Penangsang segera mempersilahkan Sultan Hadiwi Joyo Untuk menuduki kursi istimewa Iaitu kursi kehormatan yang dihiasi lambang-lambang kebesaran kerajaan temak Sedangkan Sunan Kudus dan Aryo Penangsang mengambil posisi pada kursi biasa Yang tidak diberi rajah kesialan Silahkan Adinda Sultan menuduki kursi kebesaran yang telah Bapak Sunan persiapkan Sultan Hadiwi Joyo segera melangkahkan kakinya menuju ke kursi kebesaran yang telah diberi mantra Akan tetapi, kegede pemanahan langsung mencegah Anak Angger, kita sekalian adalah tamu Di samping itu, anak Angger juga sebagai murid dari Bapak Sunan Kudus Adalah tidak pada tempatnya Manakala anak Angger menuduki kursi kebesaran yang jauh lebih mewah dari kursi-kursi lainnya Untuk itu, saya harap Angger mempersilahkan Bapak Sunan Kudus atau anak Angger Aryo Penangsang Sebagai saudara tua untuk menuduki kursi tersebut Adinda Sultan, meskipun Bapak Sunan Kudus adalah kur kita Dan saya adalah saudara tua Akan tetapi, Adinda adalah raja temak yang berkuasa atas kami semua Biar bagaimana juga, raja harus dihormati Adalah juga tidak pantas manakala kami sebagai kauloh kudus menuduki kursi tersebut Bapak Sunan menyediakan kursi kebesaran untuk Adinda Justru bermaksud menjunjung tinggi martabat Adinda sebagai raja Oleh karena itu, hendaknya Adinda tidak ragu-ragu Silahkan Adinda menduduki kursi kebesaran yang telah disediakan oleh Bapak Guru Maaf Kakanda, pertemuan ini adalah pertemuan keluarga Pada saat ini, hubungan kita bukan merupakan hubungan antara raja dan kauloh Melainkan hubungan antara guru dengan murid Antara saudara muda dengan saudara tua Oleh karena itu, sekali lagi silahkan Bapak Guru atau Kakanda Aryo Penangsang duduk di kursi kebesaran ini Oh, layaknya Adinda ini anak kecil yang pemaluk dan penakut Tidak pantas menuduki tahta kerajaan Baiklah kalau Adinda Sultan tidak mau duduk di kursi ini Biarlah Kakanda sendiri yang mendudukinya Aryo Penangsang yang temperamental itu Lantas duduk di kursi kebesaran yang telah dipasangi mantra kesialan oleh Sunan Kudus Pembawaannya yang pemberang dan tidak sabaran Telah melupakan dan mengabaikan wasiat gurunya Aryo Penangsang telah merusak rencana gurunya Sunan Kudus merasa sangat kecewa atas sikap muridnya itu Namun beliau tidak dapat berbuat apa-apa Begitulah sahabat kita mawas diri Sekelumi tentang kekecewaan Sunan Kudus atas muridnya Aryo Penangsang Semoga bermanfaat Dan menambah wawasan bagi kita semua Salam sejahtera Rahayu 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 Rahayu